Halo sahabat B, kembali dengan saya Anggara. Di video kali ini saya akan menjelaskan implementasi software akutansi B-Cloud untuk usaha retail alat tulis kantor. Nah, mari kita langsung ke video demonya. Nah, kita sudah masuk di contoh kasusnya. Di sini seperti sebelumnya di video saya yang pertama yang tentang distributor. Di sini seperti soal yang di mana di sini ada beberapa transaksi seperti yang terjadi di sehari-hari usaha jual-beli alat tulis kantor. Di sini ada 6 soal dan ada beberapa transaksi. Maka dari itu kita langsung saja ke nomor yang pertama. Pada tanggal 1 Januari 2020, Tony melakukan pengecekan stok dan didapati stok full point standar PNA R8 masuk dalam daftar barang habis. Lalu dilakukan order ke PT Bagai Nusantara sebanyak 100 gross. Di sini GR ini gross ya. Seharga Rp. 288.000 per gross. Tony di sini seperti biasa. Di sini sebagai kita yang pemilik atau karyawan jual-beli alat tulis kantor. Oke, kita langsung masuk saja ke dashboardnya. Di sini saya sudah ada di dalam dashboardnya. Untuk yang pertama kita melakukan cek stoknya dulu ya. Anda bisa mengakses di menu stok. Kemudian lihat stok. Oke, karena di sini itemnya banyak, maka kita menggunakan fitur search. Kemudian kita bisa mengetikkan nama item atau kode item. Di sini saya akan mencoba mencari berdasarkan grup. Kita pilih grupnya. Di sini masuknya di PNA ya. Kita pilih, kemudian klik cari. Oke, di sini sudah muncul beberapa item yang di dalam grup PNA. Di sini kita lihat ada item standar PNA R8 termasuk dalam stok yang kosong. Di sini kosong ya. Maka dari itu kita akan melakukan transaksi seperti yang contoh di sini, transaksi ke PT bagian Nusantara sebanyak 100 gross. Nah, mari kita input. Untuk melakukan order pembelian, Anda bisa mengaksesnya di menu pembelian. Kemudian order pembelian. Oke, klik tambah baru. Nah, di sini adalah menu transaksi order pembelian. Pertama kita pilih tanggalnya dulu, 1 Januari. Kemudian kita pilih suppliernya. Di sini Anda bisa ketik sendiri suppliernya siapa. Nah, tadi PT bagian Nusantara ini ya. Kemudian kita pilih itemnya kita cari. Seperti yang tadi, kita cari full point standarnya. Standart PNA R8. Seperti contoh di sini, kita akan memesan 100 gross. Dengan harga Rp. 288.000 per gross. Kita input di sini quantity-nya. Kita ubah menjadi 100. Satuannya kita pilih ganti ke gross. Update. Kemudian harganya, kita ubah tadi. Sesuai yang ada di soal. Rp. 288.000. Oke, di sini sudah selesai transaksi pertama kita. Jika semua data sudah sesuai seperti ini, kita langsung klik simpan. Oke, data tersimpan. Kita klik OK. Mari kita cek preview-nya, invoice-nya, yang kita bikin sendiri. Di sini juga ada invoice-nya, tampilan invoice-nya. Ada tanggalnya, kemudian ada item dan juga harga, beserta subtotalnya. Seperti ini. Oke, kita langsung saja lanjut ke soal yang kedua. Di sini, di tanggal yang sama kasir mulai penjualan dengan modal awal Rp. 200.000 dan ditutup di sore hari dengan omset sekian. Nah, di sini seperti transaksi penjualan pada umumnya ya. Tapi di sini karena Biclot tidak ada post-nya, tidak ada kasirnya, maka kita menggunakan Bipost untuk penjualan kasirnya. Karena Bipost sudah terintegrasi dengan Biclot. Nah, sebelum itu, di sini ada keterangan modal awalnya Rp. 200.000. Mungkin kalau Anda ingin modal awalnya selain Rp. 200.000 atau mungkin Rp. 500.000. Untuk cara menggantinya, di sini karena sistem Biclot pada umumnya, settingan awalnya itu di angka Rp. 200.000 ya, setoran awalnya. Nah, untuk mengubah default-nya itu, Anda bisa klik sistem, kemudian pengaturan sistem. Di sini, untuk pengaturan sistemnya, Anda klik cari cepat, kemudian ketikan post underscore modal. Klik cari, nah, di sini ada default modal awal post. Anda bisa ganti sesuai dengan keinginan Anda. Karena di sini sudah sesuai dengan contoh soalnya, yaitu Rp. 200.000, maka kita langsung ke software Bipost-nya. Di sini adalah tampilan awal kasir Bipost, sebelum login. Kita input password-nya atau pin-nya. Nah, di sini ketika masuk ke aplikasi Bipost, ada konfirmasi seperti ini. Printer belum tersetting, atur printer sekarang. Kenapa muncul notifikasi seperti ini? Karena untuk memastikan sebelum penjualan atau sebelum transaksi penjualan kasir dilakukan di Bipost, pastikan terlebih dahulu printernya sudah tersetting. Supaya nanti tidak terjadi kesalahan. Seperti contoh kasusnya, sudah banyak customer, kemudian printernya karena belum terhubung, maka nantinya kita tidak bisa nge-print stroke ya. Di sini sebagai contoh, saya klik now dulu. Mungkin untuk Anda yang membutuhkan cara untuk setting printer post-nya, Anda bisa cek video di kolom deskripsi. Kita klik buka kasir. Nah, di sini seperti ini tampilan buka kasirnya. Ada beberapa kolom di sini. Di sini saya langsung input saja shift-nya. Di sini saya kasih contoh, misalnya shift ke-2 gitu ya. Atau mungkin shift ke-1. Klik buka kasir. Buka kasir selesai. Klik OK. Nah, kita sudah masuk di aplikasi Bipost-nya. Menu utama dari kasirnya. Di sini banyak sekali ya tampilan dan fiturnya. Anda bisa menggunakan Bipost ini untuk transaksi kasir di usaha Anda. Selain itu, Bipost juga di sini seperti yang Anda lihat, setiap tombolnya ada shortcut keyboard-nya ya. Jadi, Anda bisa lebih cepat menggunakan keyboard daripada Anda harus mengklik satu per satu. Oke, di sini saya akan coba melakukan beberapa transaksi ya. Oke, di sini sebagai contoh saya sudah melakukan beberapa transaksi. Atau mungkin sebagai contohnya, kita sudah melakukan banyak transaksi di hari ini misalnya. Maka, untuk selanjutnya kita akan melakukan tutup kasir. Untuk melakukan tutup kasir, Anda bisa langsung klik tutup kasir di sini. Nah, di sini ada seperti windows. Seperti windows muncul keluar setoran kasir. Di sini sebagai apa? Di sini kasir harus meng-inputkan jumlah uang yang diterima yang masuk ke dalam laci kasir. Supaya apa? Supaya nanti bisa dicocokkan antara uang realnya dengan uang yang masuk di Bipostnya. Di sini sebagai contoh tadi saya input total yang saya dapatkan yaitu Oke, seperti ini ya contohnya ya. Seperti ini saya klik OK. Nah, ini untuk sinkronisasi data. Di sini adalah bagaimana transaksi yang sudah kita lakukan di Bipost akan dikirim ke Bicloat. Klik Yes untuk mengirim transaksi. Nah, di sini ada muncul konfirmasi printer belum tersetting. Karena sebenarnya ketika melakukan penutupan kasir tadi, seharusnya muncul slip kasirnya ya. Kita klik OK saja. Nah, di sini juga ada setoran kasirnya juga kan. Saya klik No. Sukses tersinkronisasi. Tutup. Oke. Di sini untuk transaksi penjualannya sudah kita lakukan penjualan kasirnya ya. Untuk itu mari kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, untuk soal yang selanjutnya yang di No. 3 ini. Pada tanggal 2 Januari 2020, barang dari PT Bagina Santara baru datang 70 gros. Dan dimasukkan ke gudang sebanyak 50 gros. Untuk stok. Untuk sebagai stok di sini ya. Sebagai stok. Dan 20 grosnya dipasang di toko. Atau ditaruh di toko untuk dilakukan penjualan. Nah, bagaimana cara mengimplementasinya? Kita langsung ke menu B-Cloud. Ini yang tadi ya. Kita pilih untuk penerimaan ya. Di sini kita menerima stok. Menerima barang yang sudah kita order tadi. Kita bisa klik menu pembelian. Kemudian kita masuk ke menu penerimaan pembelian. Kita klik tambah baru. Dan seperti ini transaksi penerimaan pembeliannya. Untuk transaksi penerimaan pembelian ini. Kita hanya input untuk barang yang sudah kita terima. Atau barang masuk. Jadi kita belum dapat invoice dari suppliernya. Maka untuk penginputannya. Di sini kita pilih tanggalnya dulu. Tanggal 2. Kita pilih suppliernya. Nah, karena kita tadi sudah melakukan order pembelian. Maka kita akan meneruskan order pembelian tadi. Untuk cara meneruskan order pembelian ke penerimaan pembelian. Kita klik import data. Kita atur tanggalnya. Kita atur filternya. Nah, di sini ada ya. Ada transaksi yang sudah kita lakukan tadi. Klik OK. Nah, seperti yang tadi di soal yang pertama. Kita akan memasangnya 100 gross. Namun, karena yang masuk tadi 70 gross. Maka kita inputkan di sini. Kuantitinya adalah 70 gross. Nah, di sini yang terbanyak. Yaitu ada 2. Dipecah ya di sini ya. Masuknya 70 gross. Tapi dibagi stoknya. 50 gross dimasuk ke dalam stok. Yaitu di gudang misalnya. Dan 20 grossnya ditaruh di toko. Maka dari itu. Untuk yang pertama kita penginputannya. Inputannya taruh di gudang dulu ya. Di sini kita input. Kita terima 70 gross. Kita masukkan ke dalam gudang. Nah, jika transaksi seperti ini sudah sesuai. Kita klik simpan. Kita klik OK. Nah, Anda bisa juga lihat invoice-nya. Invoice dari kita sendiri ya. Laporannya misalnya. Seperti ini. Kemudian untuk memindah sebanyak 20 gross ke toko. Kita bisa langsung ke menu stok. Kemudian transfer stok. Kita klik tambah baru. Kita set tanggalnya tanggal 2 tadi. Karena kita sudah menerima di tanggal 2. Gudang asalnya. Tadi karena masuk awalnya di gudang ya. Maka kita pilih gudang. Kemudian gudang tujuannya. Kita pilih ke toko. Karena untuk yang 20 ini kita pindah ke toko. Kita cari item-nya. Oke, stok cukup ya. Kita atur kuantitenya menjadi 20. Kita ganti unit-nya menjadi gross. Klik update. Nah, seperti ini. Untuk transaksi driver stok antar gudangnya. Jika data sudah sesuai, maka klik simpan. Klik OK. Maka di sini untuk yang soal ketiga. Selesai. 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 Maka Trans支 было sesuai. Tika sudah sesuai.